Persib Bandung akan menghadapi Persija di kandangnya, pada Sabtu, 4 Maret 2023, usai kalah dari Barito Putra dengan skor 2-1. Laga melawan Persija, Persib dipastikan tidak diperkuat oleh Teja Paku Alam karena diganjar kartu merah imbas blundernya saat lawan Barito Putra. Pelatih Persib, Luis Mia, mengatakan, laga lawan Persija harus berakhir dengan kemenangan. Dia menyiapkan strategi terbaik untuk menang di laga penting itu, laga selanjutnya melawan Persija menjadi sangat penting bagi kami. Maka kami harus segera mencari solusi agar para pemain dapat melakukan recovery dan istirahat yang bagus. Dan tentunya mencari strategi yang baik, sehingga melawan Persija, para pemain betul-betul fresh untuk menatap pertandingan. Ucapnya, Luis Mia optimistis, timnya masih memiliki harapan untuk menjadi yang tebaik di akhir kompetisi. Dengan meraih hasil maksimal di beberapa sisa pertandingan ke depan, kita masih punya harapan dengan beberapa pertandingan di depan. Dan saya ingin tim kami bisa betul-betul belajar dan melakukan recovery cepat untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Ujarnya, terkait kehilangan Teja Paku Alam di laga penting menghadapi Persija. Luis Mia tidak khawatir karena timnya masih memiliki keeper lainnya, seperti Reki Rahayu dan Vitrul Dwi Rustapa. Kami tahu Teja tidak dapat bermain lawan Persija nanti, karena kartu merah. Tapi kami masih memiliki Reki Rahayu dan Vitrul Dwi Rustapa. Jadi kami akan tetap kontinu untuk melanjutkan pertandingan selanjutnya. Dan saya harap semua pemain siap untuk menggantikan posisi. Saat salah satu pemain harus absen dalam sebuah pertandingan, katanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!